Tidak kalau uniknya, saya juga punya informasi lainnya dari Magelang nih, Peter. Apa uniknya? Jadinya biasanya kalau hajitan perkawinan itu ya umumnya pada manusia dong, ya kan? Nah, kalau yang di Magelang ini beda. Yang dikawinkan ini adalah tembakau. Hmm, ini bukan perkawinan sungguhan ya, tapi tradisi tahun ini sudah turun-temurun di lereng Gunung Sumbing sebagai ungkapan rasa syukur warga atas berkah yang melimpah dari tanaman tembakau. Ribuan warga desa Gopakan, Magelang, Jawa Tengah, mengarak sepasang pengantin di lereng Gunung Sumbing selasa pagi. Aneka gunungan hasil bumi melengkapi arak-arakan ini. Pengantin yang diarak bukan pengantin manusia, melainkan sepasang tanaman tembakau. Sepasang tembakau diarak ke sandang piwakan, mata air yang memenuhi kebutuhan air warga. Sandang piwakan inilah merupakan sumber mata air satu-satunya ini selalu dimanfaatkan warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan air setiap harinya. Prosesi pernikahan tembakau diawali dengan doa sesepu adat dan diakhiri dengan mempertemukan tembakau laki dan perempuan. Tradisi selalu dilaksanakan jelang musim tanam tembakau. Layaknya acara pernikahan, tradisi ini juga diisi dengan aneka hiburan tradisional, diantaranya pertunjukan kuda lumping. Selain sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tradisi juga menjadi ajang silaturahmi warga Lereng Gunung Sumbing. Agung Rugroho melaporkan untuk NET.